Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat-sobat pencinta senetron love story the series Apa kabarnya semoga baik-baik saja dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Baiklah kita langsung saja kepada pembahasan di mana Wilantara dianyanya oleh anak buahnya Arga Dana Dan disekap di dalam gudang Keluarga pun sibuk mencari keberadaan Wilantara Akan tetapi sebuah titik kerang sudah mulai ada Karena ada seorang saksi yang melihat seorang pria dikroyong oleh beberapa orang di dekat mobil tadi malam Nah di line scan di mana Tante Emily berkunjung ke toko kuehnya Tante Sabira Dan setelah berpamitan pulang Tante Emily lupa handphonenya tertinggal di tokonya Sabira Sabira pun berusaha untuk mengembalikan handphonenya Tante Emily Sabira menelpon ke handphonenya Arga Dana Dan mengatakan bahwa handphonenya Tante Emily itu ketinggalan Akan tetapi Arga Dana malah salah tingkah dengan Sabira Yang dari awal Arga Dana menaruh hati kepada Sabira Dan Arga Dana menyuruh Sabira untuk mengembalikan handphonenya tersebut ke kantornya Dan Sabira pun datang ke kantornya Arga Dana Kepada adiknya Tante Emily Arga Dana ini mengatakan agar menyiapkan jamuang untuk melambut kedatangan Sabira ke kantor mereka Dan setelah itu Sabira pun sampailah ke kantor Arga Dana Setelah memasuki tanggal lip, Sabira bertemu dengan wanita baju merah Sabira mengenalkan dirinya dan menanyakan siapa anda Dengan lantang dan sombongnya Anita menjawab bahwa dia adalah pemilik dari perusahaan dan istri dari Arga Dana Nah setelah sampai di lobi Tante Emily rupanya sudah menunggu di sana Dan menyambut kedatangan Tante Sabira Dengan hangat Dan langsung mengajak Sabira ke ruangan Arga Dana Dengan memandang acu kepada Anita Akan tetapi Anita juga ikut masuk ke ruangan Arga Dana Dan mengajak Arga Dana untuk pergi dari ruangan itu Dan Tante Emily pun bersama dengan Sabira di ruangan Arga Dana Nah sesampai di ruangan lain Anita membenta Arga Dana Agar segera memberikan uang beserta saham perusahaan kepadanya Akan tetapi Arga Dana menolak permintaan dari Anita tersebut Nah sampai disini dulu alur cerita dari saya Untuk mendukung channel ini jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya Agar tidak ketinggalan info-info menarik dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh